Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah petunjuk pendaptaran sekolah kedinasan tahun 2022 Kali ini saya akan membahasnya secara lengkap Mulai dari berkas yang harus dipersiapkan Serta langkah pendaptaran Silahkan simak informasinya sampai selesai Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar Pendaptaran sekolah kedinasan tahun 2022 Akan dibuka di bulan April ini BKN juga telah mengunggah informasi resminya Melalui akun Instagram At BKN Go ID Official Dalam unggahan tersebut disampaikan bahwa Pendaptaran akan dibuka mulai tanggal 9 April tahun 2022 Sampai dengan tanggal 30 April tahun 2022 Untuk pendaptarannya bisa diakses melalui www.https.2-2.dikdin.bkn.go.id Dalam buku petunjuk pendaptaran Terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon peserta Dalam hal ini, pelamar wajib mengetahui ketentuan-ketentuan terkait jurusan, pendidikan, dan sekolah kedinasan yang dilamar Setiap jurusan dan sekolah kedinasan memiliki persyaratan yang berbeda Berikut ini adalah persyaratan umum sebelum melakukan pendaptaran Ada pun dokumen yang harus dipersiapkan tersebut terdiri dari Untuk pas foto ini harus berlatar belakang warna merah Kenam, dokumen lain sesuai dengan ketentuan intansi yang akan dilamar Seperti tadi yang sudah disebutkan di atas bahwa ada beberapa dokumen yang berbeda Yang dipersyaratkan oleh setiap intansi Berikut ini adalah informasi yang tersedia dalam link pendaptaran sekolah kedinasan tahun 2022 Di dalamnya terdapat informasi yang pertama mengenai pengumuman Pengumuman pendaptaran sekolah kedinasan ini akan dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 8 April tahun 2022 Yang kedua untuk pendaptarannya akan dimulai pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 30 April tahun 2022 Selanjutnya mengenai ujian SKD Pelaksanaan ujian SKD atau seleksi kompetensi dasar akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2022 Dalam kurung tentatif atau menyesuaikan informasi selanjutnya Tahap yang keempat yaitu seleksi lanjutan Untuk pelaksanaan seleksi lanjutan ini akan diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan Jadi untuk jadwalnya menyesuaikan dengan intansi masing-masing yang dilamar oleh peserta Untuk pendaptarannya pada hari ini tanggal 3 April tahun 2022 belum dapat diakses Karena berdasarkan informasi pendaptarannya akan bisa diakses mulai dari tanggal 9 April sampai dengan tanggal 30 April tahun 2022 Supaya teman-teman bisa lebih siap lagi Kali ini saya akan memberikan tutorialnya Langkah pendaptarannya sesuai video dan buku petunjuk pendaptaran Yang telah didownload melalui website resmi Dikdin.bkn.go.id Di sini terdapat informasi mulai dari persyaratan hingga petunjuk pendaptaran Teman-teman bisa memulainya dari pendaptaran atau registrasi yang nantinya akan muncul halaman seperti ini Di sini teman-teman bisa mengisinya sesuai dengan petunjuk pendaptaran Mulai dari mengisi nomor induk pendudukan sesuai dengan KTP Selanjutnya mengisi nama lengkap, tanggal lahir, kabupaten atau kota sesuai dengan KTP Dan memasukkan nomor capta sesuai yang tertera Jika sudah benar mengisi sesuai dengan KTP Teman-teman bisa langsung melanjutkan pendaptaran Selanjutnya langkah pendaptaran yang kedua Di sini teman-teman diminta untuk melengkapi biodata sesuai dengan yang tertera Silakan dilengkapi saja sesuai dengan petunjuk Diakhiri dengan mengunggah pas foto berlatar berakang warna merah Serta memasukkan kode capta Jika sudah silakan klik lanjutkan Untuk konfirmasi klik saja iya Pada halaman ini teman-teman sudah selesai melakukan pendaptaran Dan bisa langsung mencetak kartu informasi akun Jika sudah selesai melakukan pendaptaran Teman-teman bisa login kembali Dengan memasukkan akun dan password yang sudah dibuat tadi Pada halaman ini teman-teman bisa langsung mengunggah Sua foto yang benar sesuai dengan petunjuk Yaitu dipoto bersama dengan KTP dan kartu pendaptaran Yang sudah dicetak tadi Jika sudah selesai mengunggah teman-teman bisa langsung mengklik selanjutnya Tahap selanjutnya yaitu mendaptar formasi Di sini teman-teman bisa langsung memilih sekolah kedinasan yang dituju Serta jurusan formasi Selanjutnya mengisi informasi pendidikan terakhir Jurusan, lokasi formasi serta lokasi tes Dilanjut dengan mengisi informasi sekolah sebelumnya NISN, tahun lulus, nomor ijasa serta tanggal ijasa Jika sudah selesai mengisi Teman-teman bisa langsung mengklik selanjutnya Tahap selanjutnya yaitu NT nilai Silahkan teman-teman bisa langsung mengisi nilai masing-masing Nilai yang diisi di sini yaitu nilai rata-rata sesuai yang tertera di dalam ijasa Ingat ya teman-teman, nilai yang digunakan di sini adalah nilai ijasa terakhir Misalnya pendidikan terakhirnya adalah SMA Maka nilai yang digunakan adalah nilai yang tertera di dalam ijasa SMA Jika sudah diisi, silahkan klik selanjutnya Langkah selanjutnya yaitu pengisian biodata Silahkan teman-teman bisa langsung melengkapi biodata dengan benar Mulai dari nama sesuai dengan ijasa Tanggal lahir sesuai ijasa Tanggal dikeluarkannya ijasa Email aktif Jenis kelamin dan lain sebagainya Selain itu, lengkapi juga data diri orang tua Anda Mulai dari nama ayah Nama ibu Tempat tanggal lahir Pekerjaan Gaji atau pendapatan Alamat domisili dan lain sebagainya Silahkan diisi sesuai dengan petunjuk yang tertera Jika sudah selesai diisi, silahkan klik selanjutnya Pada halaman ini, teman-teman bisa langsung mengunggah dokumen Silahkan teman-teman mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan Jika sudah selesai mengunggahnya, silahkan klik selanjutnya Pada halaman ini akan tampil Redaptaran masing-masing Silahkan teman-teman bisa langsung men-checklist kembali data dan formasi yang dilamar Silahkan di-checklist saja semuanya Jika sudah selesai di-checklist Teman-teman bisa langsung mengakhiri pendaptaran dan mencetak resum pendaptaran Itu adalah informasi mengenai petunjuk pendaptaran sekolah kedinasan tahun 2022 Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi Untuk informasi mengenai daftar sekolah kedinasan Yang akan dibuka di tahun 2022 ini akan saya bahas di video selanjutnya Jika sudah tersedia Anda bisa mengkliknya di sini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh